Intro Permohonan pembuatan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di unit pelayanan SKCK Polres Majolingka nampak mengalami peningkatan pasca libur lebaran. Dalam sehari sedikitnya ada 300 pemohon SKCK dari berbagai kalangan yang rela mengantre dari sejak pagi hari. Peningkatan pemohon SKCK ini nampak didominasi oleh para pemohon baru yang dipergunakan untuk kebutuhan melamar pekerjaan. Kasat Intel Kam Polres Majolingka AKP Agus Romi menyampaikan membludaknya pemohon SKCK ini sudah terjadi sejak hari pertama pelayanan pemohon SKCK dibuka yakni pasca libur lebaran. Dalam sehari sedikitnya ada 300 pemohon yang dilayani dan sebagian besar diantaranya merupakan para pemohon baru. Cukup signifikan ya untuk kemarin juga itu hampir 300 pemohon ini saat ini juga sudah 160 pemohon per hari. Itu rata-rata pembuat baru atau perpanjang? Banyak yang baru karena digunakan untuk melamar pekerjaan di selebaran. Banyak sekali. Jadi rata-rata 300 ada pemohon per hari? Rata 300 per hari untuk mempermudah pemohon SKCK ini. Salah satu pemohon SKCK Intan menyampaikan pihaknya baru pertama kali membuat SKCK untuk urusan melamar pekerjaan. Ia mengaku guna menghindari antrean panjang, pihaknya melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu melalui aplikasi dari kepolisian. Ini lagi ngantri apa nih? Lagi mau bikin SKCK. Itu bikin baru atau gimana? Perpanjang? Baru. Itu untuk apa nanti? Buat ngelamar pekerjaan. Oh, di sana mau ngelamar pekerjaan di mana? Di apa ya, ya adalah... Seputar majalah apa di luar? Majalah yang gaduh yang dekat-dekat aja di luar. Di mana? Agak ngantri atau di mana? Ya, ngantri ini lagi. Gendati demikian, meski terjadinya lonjakan pemohon SKCK yang cukup signifikan, Polores Majalingka memastikan pihaknya akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal. Selain itu, guna mengantisipasi antrean yang panjang, para pemohon diharapkan bisa melakukan pendaftaran melalui online terlebih dahulu. Cili Ortega, RCTV Majalingka.